alaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah pangling siapa ini ihan ihan aduh saya Niki saya ihan kita hahaha aduh damang han alhamdulillah ihan wabarakatuh alhamdulillah ini pangling wajahnya nih iya kan aneh kayak ini ada ayah aura-aura kasbunnya gitu eh berkasih belum di riset kalau bisa kayak biasa habis mijit tadi enggak kan ngelas bukan Oh bukan ngapain minta-minta hahaha pakai saya iya biasa ada panihan ada yang kita mau ngobrol apa nih hari ini tuh hari ini luar biasa mumet banget mematkan kepikiran Kang sekarang kan udah mau zuhijah betul mencit haji hahaha mencit sapi ya mencit sapi karena iya mencit sapi bagi yang mampu bagi yang tidak mampu motong sapi motong sapi iya kepikiran nah saya tuh belum pernah motong sapi ya belum potong bebek nah kan ada cerita nih kalau sejarahnya potong sapi itu dari Nabi Ibrahim betul 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 dan ada sakut pautnya sama pendidikan ini ngomong-ngomong ihan udah nangis anak-anak kan betul 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 nggak jadi diganti sama ihan bukan hahaha diganti sama seekor domba betul 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 kibas ya saya nggak tahu alurnya gimana tuh ini gitu ada sangkut pautnya sama pendidikan nih ngomong-ngomong ihan udah nikah belum hehehe belum Oh belum dua kali hahaha luar biasa udah saya kemarin tanggal 29 29 momen itu momen saya nikah Alhamdulillah Alhamdulillah 2 tahun 2 kali 2-2 tahun 2 tahun dan pun dah punya anak satu satu tahun tiga bulan Alhamdulillah bukan anak tiga tahun satu bulan salah salah ya kalau gitu salah ya nih kalau 2 tahun anak udah 3 tahun bahaya itu luar biasa jangan itu bisa jadi anaknya anak itu dari anak anak pati yatim gitu kan Aduh pati jomblo kan kan bisa oke ya kan jadi gimana nih tentang pendidikan itu oh iya kadang kalahan ketika eh orang membaca sejarah tentang Ibrahim itu ujung-ujung ke pemotongan Nabi Ibrahim kisah itu ya kisah Nabi Ibrahim diganti dengan kibas ketika kisah Nabi Ibrahim diganti dengan binatang jarang diungkap kenapa Ibrahim eh Ismail setaat itu kepada ayahnya jarang diungkap kenapa muncul sosok seorang Ismail yang rela dirinya menjadi model syariat ibadah kurban gitu maka disinilah kita akan ngobrol gitu kan tentang behind the skin ujung kisah tentang Ibrahim itu kayak gimana dari awalnya kayak gimana kok kenapa bisa melahirkan anak seperti Nabi Ismail bener pola pendidikannya kayak gimana terus kemudian terpaannya kayak gimana treatment perlakuannya kayak gimana kita akan belajar ini nah gini nih Nabi Ibrahim kan banyak masalah dulu waktu itu ketika beliau sebelum memiliki anak banyak masalah contohnya masalah masalah pertama beliau diusir dari tempat tinggalnya dari kampungnya diusir dianggap penyihir ketika Siti Sarah dengan Nabi Ibrahim istrinya yang pertama itu menghadapi Raja Mesir waktu itu disangkap penyihir ketiga masalahnya itu kan dijauhi oleh keluarganya karena keluarganya membuat patekong patekong itu suaminya butekong hahaha berhala oh berhala kirain patekong itu udah punya anak bisa ada kitekong ada kitekong nggak ada nggak ada oke patekong itu bahasa Sunda kalau bahasa indonesinya berhala ya patung-patung menekon menekin gitu kan ya nah jadi beliau banyak masalah ketika beliau sebelum memiliki anak maka ketika banyak masalah yang mendera dirinya yang menempa dirinya Nabi Ibrahim tidak meminta kepada Allah ya Allah beri saya solusi enggak ya Allah segera keluarkan saya dari masalah ini tapi apa itu ya Allah beri saya pertolongan enggak tapi Nabi Ibrahim ketika dia banyak masalah yang menempa dirinya dia meminta berdoa kepada Allah Robi habli hukman wa'al hikni bisolehin walisana sidikin fi akhirin beliau meminta tiga satu Robi habli hukman ya Allah beri saya hikmah wa'al hikni bisolehin kumpulkan saya dengan orang-orang yang soleh tiga walisana sidikin fi akhirin dan jadikan saya menjadi cerita baik untuk keturunan saya biasa nah kita kaji hasil ini tentang hikmah itulah doa yang dipinta oleh Nabi Ibrahim ketika dia banyak masalah pertama dia minta hikmah hari ini kan kita sedang banyak masalah ya iya 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 pandemi pandemi kofi 19 kondisi ekonomi yang sedang merosot gitu ya tahu merosot merosot terjun terjun bebas kemudian kondisi mental mental lagi down banyak di sekeliling kita yang terpukul dari sisi psikologis gitu kan karena gak punya pekerjaan kan betul mengkhawatirkan sekali kan ya maka ini bisa jadi buat-buat kita pelajaran terus buat saya misalnya ketika kita ada masalah maka yuk kita mulai praktek doa Nabi Ibrahim apa doa Nabi Ibrahim tadi kabi habli hukman ya hukman wa'al hikni bisolehin wa'al hikni bisolehin walisana sidikin fi akhirin walisana sidikin fi akhirin jadi ya Allah beri saya hikmah kira-kira menurut hikmah apa hikmah jadi ketika kita khususnya di kovid ya betul kovid terus kita nggak punya pekerjaan hatinya mental kita harus tetap baik ya betul-betul buat merawat optimisme merawat opini sebut keluarga merawat psikologi psikologi ya maka hikmah ini ya kata sebagian para ulama mengatakan bahwa hikmah ini adalah pelajaran yang membuat kita lebih dekat dengan Allah begitu jadi ketika sesuatu yang membuat sesak hati kita masalah yang mendera kita kita berdoa ya Allah dengan masalah ini jadikan saya untuk lebih mendekat kepada kau itu namanya hikmah gitu jadi bagi orang-orang yang sudah menemukan hikmah dibalik musibah dibalik masalah maka musibah itu tidak lagi jadi musibah bahkan bisa jadi sebuah kemenangan bisa bisa jadi sebuah kemenangan karena masalah yang menimpa kita itu kan dari Allah betul nggak betul nggak kehidupan di dunia ini kan milik Allah semua terserah Allah mau ditipkan dulu kebahagiaan mau ditipkan dulu masalah yang jelas jadikan semua yang ditipkan oleh Allah lebih mendekat ke Allah subhanahu wa ta'ala kadangkala untuk mengejar pahala orang lain kita harus tetap optimis ya betul kita jangan mati dua kali mati itu cuma satu kali mati sebelum mati adalah ketika kita kehilangan harapan ketika kita kehilangan optimisme bagi orang-orang yang penuh harap di situasi sulit bukan hanya sakit tapi kuat pun ikut dihadiahkan Allah subhanahu wa ta'ala oke jadi kuncinya yang pertama itu jadi ayah yang kuat dulu jadi suami yang kuat dulu jadi suami yang tidak mudah rapuh rapuh? rapuh kayak Glenn Padley nyanyanya gimana terima lu itu mah lagu apa? itu mah lagu Roma Irama ohhh baru tau itu masinggit jadi dores gak tau iya itu penyanyanya Apgat oh Apgat api api ganteng api ganteng oke siap jadi jadi ayah yang kuat dan ada pelajaran lagi gak? betul ada pelajaran dari tentang Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail hmm maka moda yang pertama adalah dalam situasi kita hari ini dalam mendidik anak moda pertama adalah hikmah kita meminta kepada Allah ya Allah beri saya hikmah dibalik semua yang menimpa saya karena disitulah nanti mustahil mampu memberikan energi positif ke anak ketika kita mudah rapuh oke gitu itu kan ya itu jadi nanti anak itu akan ikut kemistrinya ke ayah ketika ayah memberikan energi positif itu kan kemistri itu saya pengen nanya nih gimana caranya kan Nabi Ibrahim tuh sama Ismail Nabi Ismail sangat dekat banget kemistrinya betul walaupun jarang ketemu walaupun jarang ketemu jadi bagi bagi teman-teman kita yang LDR-an nih yang udah nikah tapi jangan ketemu kan bisa belajar dari Nabi Ibrahim nih gitu oke nah yang saya tahu kemistri yang paling keren itu yaitu yang dipotong itu kan menyembali menyembali yang kedua itu bikin Ka'bah betul bapak sama anak kerjasama kerjasama betul membangun Ka'bah untuk fasilitas ibadah pada Allah betul semua orang terserahkan kesana ibadah dapat pahala beliau untuk deket sama Allah gitu nah caranya kak apa nih Kang buat saya yang punya anak satu tahun nih betul satu tadi hikmah mintanya kan hikmah kan hikmah yang kedua itu nanti kita ke peran ibu yang lebih utama ibu juga berperan ibu berperan siti hajar ketika Nabi Ibrahim meninggalkan siti hajar di tempat yang tidak ada apa-apa di lembah yang tidak ada apa-apa itu ngengis bro ngengis di sana ngengis rewel rewel kan ditinggal di tempat tidak ada apa-apa beliau tidak ngeluh ke suaminya kan banyak ibu-ibu yang ditinggal di rumah banyak ada dispenser ada kulkas suaminya tinggal ngaji ke mana ke mana makanya kita akan belajar dari siti hajar ketika Nabi Ibrahim tidak ada beliau ke Palestina lagi siti hajar kemudian dibakah 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 kalau sekarang Mekah dia menceritakan kebaikan kebaikan ayahnya dia menceritakan bahwa Nabi Ibrahim ayahnya itu enak yang selesai makanya pelajaran untuk ibu-ibu ketika suami sedang tidak ada ceritakanlah kebaikan ayah anda kepada anaknya itu untuk membangun kemis tadi untuk membangun sinyal antara anak dengan ayahnya jadi Nabi Ibrahim itu lama banget dia meninggalkan siti hajar sama anaknya itu betul karena modalnya tadi Nabi Ibrahim memilih hikmah dia memilih apa pelajaran dari masalah yang menimpa dirinya terus kemudian dia meninggalkan siti hajar di lembah itu maka dia menerima takdir Allah subhanahu wa ta'ala maka itu terjadi akibat dari penerimaan atas takdir Allah maka pertolongan pertama pertolongan Allah dimulai ketika kita diterima musibah ketika kita diterpa oleh ujian ketika kita diterpa oleh masalah pertolongan dari Allah itu akan muncul ketika kita sudah ridho terhadap takdirnya gitu jadi siti hajar ridho kan ketika ditinggal oleh Nabi Ibrahim dia berkata bukan kenapa ditinggal disini gak gak ngambek gak ngambek kayak gitu tapi jawaban sorry perintahan dari siti hajar hal hadha min amrillah apakah ini perintah Allah wahai suamiku ini perintah dari Allah gitu jawaban Nabi Ibrahim nah maka disitulah ketika Siti Hajar menerima ketika ini perintah Allah mustahil Allah membiarkan saya disitulah berarti pertama kunci dari Nabi Ibrahim jadi membangun anak membangun suami jadi suami adalah milikilah hikmah 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 itu adalah cara untuk kita mendekatkan diri kepada Allah pelajaran yang diambil dari apa yang terjadi menimpa diri kita gitu seberat apapun seberat apapun omat masalah Allah dikilau kenapa oke siap siap gitu bro yang pertama itu yang kedua dari Nabi Ibrahim wa'al hikni bisolehin dia tidak minta ya Allah keluarkan saya dari masalah ini ya Allah tolong saya enggak tapi doa dari Nabi Ibrahim satu minta tadi apa hikmah yang kedua wa'al hikni bisolehin ya Allah kumpulkan saya dengan orang-orang soleh orang-orang yang se-energi orang-orang yang se-frekuensi orang-orang yang sesinyal karena disitulah akan membantuk membentuk kultur dan pikiran kita gitu karena ketika kita di luar rumah se-energi dengan yang pikiran negatif bawa pulang dia ke rumah membawa energi negatif pula gitu ada orang kan dia keluar rumah ketemu orang-orang positif keluar rumah dia nyari energi positif pulang dia membawa keceriaan ke anaknya anaknya happy main dengan dirinya gitu kan maka doa Nabi Ibrahim yang kedua adalah berkumpul lah ya Allah temukan saya dengan anak dengan orang-orang soleh sehingga nanti di ujung Allah kirimkan keturunan-keturunan yang soleh karena dia ingin berkumpul dengan orang yang soleh sedangkan lingkungannya kan belum ada yang soleh maka disitulah salah satunya adalah doa Nabi Ibrahim termasuk yang ketiga A nih yang paling utama di kupas tuntas di kupas tuntas nih lapis dari Iqbal Iqbal ini lapis ini ini lapis dari Iqbal Iqbal itu siapa kan Iqbal itu teman saya Iqbal Maulana namanya yang kemarin di podres betul kalau ini Ihan mau lagi pernah kesini dia karena masih bujang juara lapis dimana nih di Pasar Ciawitali Padang Pasar Ciawitali Bukan Padang Pasir ya Bukan Padang Pasar di Blok A kalau nggak salah Blok A Blok A ada nomornya nggak Kang saya belum tahu nih Blok A aja nanti nanya kalau dari Blok Z nanya Blok A sebelah mana namanya Iqbal pasti tahu dari Z ini tampil kalau lapis dia nggak lapang makan lapis di Tampi ini kan di Tampi ada Bugis juga Bugis tahu sih tahu Bugis tahu siapa soalnya Pak Bu pagi iya eh mantap ini bismillah iya jadi begini lagi A tadi yang pertama Doan Dabi Ibrahim ketika dia banyak masalah dia ingin menjadi anak dan suami yang baik dia kan minta hikmah ke Allah yang kedua dia minta dikumpulkan dengan orang-orang yang se-energi sesinya orang-orang positif dia minta Ya Allah temukan saya dengan orang yang soleh yang ketiga adalah walisana sidqin fi akhirin lisan sidqin fi akhirin jadi lisan sidqin jadi cerita yang baik untuk keturunan saya maka disinilah salah satu kunci menjadi suami menjadi ayah dalam mendidik anak bagaimana dia meminta kepada Allah Ya Allah saya mohon ke engkau ketika hari ini saya banyak masalah mungkin suatu saat ketika saya mampu melewati masalah-masalah ini ini jadi cerita-cerita baik buat anak cucu saya bahwa saya mampu survive apa jadinya ketika gini A suatu saat anak A.A yang tadi satu tahun umurnya menjadi 22 tahun bujang dan dia tahu rekam jejak ayahnya ketika dia seusia A.A hari ini oke A.A punya masalah kemudian A.A menyerah kemudian A.A minta Ya Allah sudah umur saya sampai disini misal ya apakah anak kita tidak mau tidak malu memiliki ayah seperti kita malu banget nilai apa yang akan dibariskan ke anak kita ketika kita rapuh gitu maka wadlah maka saya sering katakannya saya heran pada orang yang percaya bahwa Allah itu maharohman maharohim sedangkan dia punya banyak kegelisahan dia banyak kelisah tapi di satu sisi dia percaya Allah itu rohman maharohim kan aneh betul gak ya nah itu jadi yang ketiga lah Ya Allah jadikan saya cerita yang baik untuk anak cucu kita ini sejarah betul ini sejarah yang baik saya nanya ke Soekarno kenal gak iya kenal kenal saya nanya uyut tau gak uyut gak tau gak tau paling gak tau sampai ke kakek kan kakek kan kenapa kita gak tau ke uyut kita padahal kita sedarah kenapa kita gak tau karena bukan pelaku sejarah karena ya kita uyut kita biasa-biasa tidak melakukan apapun bisa jadi 50 tahun yang akan datang 100 tahun yang akan datang ketika saya sudah tidak ada jangankan orang lain keturunan saya pun belum tentu tau siah siapa siapa siah siapa saya itu belum tentu tau maka disitulah jadi semangat kita menjadi lisana sidikin bukan ingin bukan untuk disebut-sebut tapi supaya kebaikan kita mengalir oke sampai jauh bukan gitu jadi nilai kita kan diwarisi terus diwarisi terus Nabi Ibrahim kan sampai hari ini doanya dikabul oleh Allah pertama Nabi Ibrahim minta hikmah Allah berikan itu dia menemukan Allah lewat pencarian dia menemukan keadilan Allah lewat pencarian dia menemukan sosok Tuhan lewat pencarian dia menemukan cara mendidik anak lewat hikmah itu menjadi anak yang tangguh lewat hikmah itu Nabi Ismail tangguh jangan dikira anak yang rapuh Nabi Ismail itu anak yang tangguh ditinggal di tempat yang tidak ada apa-apa gitu anak yang mandiri gitu hikmah pertama yang kedua adalah walisana sinqin fi'a sorry walhikni bis solehin doa Nabi Ibrahim dia ya Allah temukan saya kumpulkan saya dengan orang yang solehin yang ketiga adalah walisana sinqin fi'a disitulah kemudian diturunkan oleh Nabi Ibrahim dan Allah mengabulkan satu persatu walisana sinqin fi'a walhikni bis solehin berkumpul dengan orang yang solehin dengan orang yang solehin anak-anaknya jadi Nabi anak-anaknya jadi Nabi betul dari sini dari Siti Hajar Nabi Ismail dari Siti Sarah Nabi Ishaq anak-anaknya kemudian terus ke bawah sampai kita ketemu sampai Nabi Muhammad s.a.w. gitu nah jadi kalau kita mau belajar jadi suami jadi ayah salah satunya Allah pun mengisyarakan belajarlah dari Nabi Ibrahim role of model role of model itu contohnya itu model tidak hanya dalam bentuk syariat Islam menyembeli kemudian haji terus kemudian disunat tapi model bentuk jadi sosok suami dan sosok ayah itu biasa ya Nabi Ibrahim memang yang jadi ikon Bapak Nabi ya betul itu 100 Allah menyebutkan dalam Al-Quran inna Allah astafa adam wa nuhan wa ala ibrahim wa ala imrona ala alamin artinya penuh ha paham ah kamu itu suka ilmu alat oh alat apa alat pacu kan pacu kan rap mijit rap mijit biasa gimana tuh nah jadi gitu ah inna Allah astafa kiri apa artinya inna Allah astafa sesungguhnya Allah Allah telah memilih inna Allah astafa oh inna Allah astafa sesungguhnya Allah telah memilih ya bener adam nabi adam wa nuhan dan nabi nuh wa ala ibrahim dan nabi ibrahim ala atas keluarga keluarga ya oh iya bukan ala ala ibrahim wa ala imron keluarga imron ala alamin atas seluruh alam oh iya gini maksud ayat itu ada nabi yang hanya sebutkan namanya aja siapa tadi nama siapa nabi adam nabi adam sama nabi nabi ibrahim nabi nuh ya nabi nuh inna Allah astafa adama wa nuha semuanya kami telah memilih adam dan nuh nabi nuh dua sedangkan yang dua yang ujung itu disebutnya Allah keluarga oke gini kan keluarga ibrahim yimron yimron disini Allah memberikan model empat model bentuk keluarga dalam mendidik anak satu inna Allah astafa adam kami telah memilih adam nabi adam itu anaknya 50-50 ya 50-50 50-50 ada yang soleh ada yang enggak ada yang membunuh kan sehingga sehingga tidak disebutkan keluarga hanya disebutkan adamnya saja gitu kan karena anaknya 50-50 atau nuh nabi nuh anaknya kan kanan itu kan ya bunayyarkam maana hai anakku ikutilah kepada aku naik perahu dia tidak ingin naik sehingga kemudian disebutnya nama saja jadi anaknya ada yang durhaka semuanya kan nabi nuh apakah mengurangi derajat nabi enggak karena bukan pada hasil anak itu soleh atau enggak tapi apakah kita apakah aa apakah saya melakukan pendidikan buat anak atau enggak apakah kita selaku suami melakukan kewajiban atau enggak Allah tak mempeduli dengan hasil itu nabi nuh sudah menunaikan dakwahnya nabi adam menunaikan dakwahnya hasilnya anaknya 50-50 anaknya ada yang enggak soleh maka itu diluar kendali kita kita yang bisa kita lakukan adalah bekerja seoptimal mungkin untuk menjadi sebaik-baiknya ayah sebaik-baiknya suami maka itulah gitu oke yang nabi ibrahim nabi sebutkan apanya nabi ibrahim tadi keluarga 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 ada apa aja ada anak ada anak betul ada cucu lalu nabi ibrahim kan disebutkan ya wa'alah ibrahim dari keluarga nabi ibrahim ibrahim sukses menjadi seorang suami Dia mendidik dua orang istri Di dua tempat berbeda Jauh melamalu Jauh jaraknya jauh Kita makan jaraknya dekat aja udah Jarang menemui istri Belum Jauh dua jarak terpisah berbeda Dia selalu peduli terhadap Keberangsungan istri dan anaknya Di Palestina ke Mekah Jangan dibayangkan dari Palestina ke Mekah itu hari ini Dulu belum ada bus Belum ada gojek Belum ada ojek online maksud saya Belum ada apa lagi Belum ada pesawat Angkot juga Angkot belum ada Jurusan nol opat jurusan Mekah Belum ada Jadi naik kendaraan Hewan Unta Unta pulak balik Dia Mengejar Apa Bertanggung jawab terhadap perhidupan rumah tangganya Nabi Ibrahim itu Maka Allah sebuahnya Dia sukses sebagai suami Dia juga sukses sebagai seorang ayah Ayah yang mana Nanti kita akan pelajari Ketika A'ah punya anak laki-laki Itu belajarlah jadi ayah dari Nabi Ibrahim Belajar Ayah dari Nabi Ibrahim Dari Nabi Ibrahim Belajar jadi anak laki-laki Mendidik anak laki-laki Di antaranya adalah Membiarkan Bukan membiarkan ya Apa Membuat anak itu Menjadi anak yang tidak mudah rapuh Nabi Ibrahim Menjaga fitrah laki-laki Bahwa dia itu adalah seorang Penanggung beban sejati Pemikul dakwah Pemikul keikhlasan Pemikul kekuatan sesungguhnya Anak mendidik anak laki-laki Sedangkan ketika A'ah menjadi Menjadi ayah dari anak perempuan Allah menyebutkannya lain Wa'ala Imron Dan keluarga Imron Keluarga Ibrahim Kan Nabi Ibrahim punya dua istri nih Isi pertama Siti Ajar Isi kedua Siti Sarah Dua-duanya anaknya laki-laki Sedangkan Pak Imron Dengan suaminya Eh dengan istrinya Maaf Punya anak perempuan Siapa? Mariam Menjaga fitrah sebagai seorang perempuan Fitrahnya perempuan adalah Satu diantaranya adalah Dia memiliki rasa malu Perempuan Jadi split Gak bisa disamakan ketika Mendidik anak laki-laki Dan anak perempuan Lalu modelnya beda Gitu Gitu Kita Biasanya disamakan saja Disamakan saja Selain dari disamakan Kadang-kadang dikarpetan Oh iya Sama di Apanya Ya apa ya Ya gitu lah ya Udah malem nih Jadi ya Gak seceria dari awal Seenergi dari awal Maklum Abis Abis mijit tadi ya Abis gagal 3 kali Gak 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 Biasa Coba lagi Habiskan jatah kegagalanmu Disitulah Resultasi akan datang Siap Kang Gitu ya Ya gitu Kang lah Insya Allah nanti Saya pengen konsultasi lagi Lebih banyak nih Kita ngobrol-ngobrol aja Nanti kayak gini Kalau konsultasinya Sebagai konsultan kan Saya harus ngamplop ya Enggak usah ngamplop Diskusi ya gitu ya Enggak Enggak juga Tapi uangnya aja langsung Sampai upload Transfer kan Oke Kita kan bisa ngobrol lagi Makan lapis lagi Oh iya Mungkin Nanti akan lebih banyak Ya kayaknya Insya Allah Ada sponsor-sponsor yang lain Kang Sponsor apa Sponsor itu Yang kayak itu Yang tempat cuci piringnya Ada sponsor Dispenser Oh disensi Betul ya Beda banget Penyakit yang hari ini Sering muncul di Lingkungan kita Kan penyakit dispenser Kenapa Panas tiris What and cool Panas tiris Ya Frank Oke tuh Segitulah Kang Saya pengen Permit dulu nih Ini semuanya ada bekal nih Ini juga sebagai pengingat Buat saya nih Ya kira Saya juga loh Kadang-kadang Ini penyakit Kolotnya Kadang-kadang lupa Dengan Apa yang diobrol ini Bukan kadang lagi ya Aku kadang seinget Saya sering lupa ya Ya kira Pelajarannya apa sih Menarik Kang Tadi pelajarannya Yang saya tangkap Dan Saya Bawa ke rumah Mudah-mudahan Bisa saya praktekkan Dalam sehari-sehari Biar saya amalkan Yang pertama adalah Hikmah Itu Hikmah ya Dari pelajaran Rabbi Ibrahim Terus yang Yang kedua itu Kita Harus Meminta Doa kepada Allah Yaitu Dengan keturunan Keturunan yang soleh Dengan lingkungan Lingkungan yang soleh Betul Yang seenergi Dengan kita Terus yang Yang ketiga yaitu Disana sidkin Disana sidkin Disana sidkin Betul Bi akhirin Betul Itu Cerita baik Cerita baik Jadi sejarah yang baik Buat anak Memberikan Nilai-nilai Yang diwariskan Yang diwariskan itu Adab Akhlak yang baik Pahala yang terus Mengalir Sampai jauh Kan gitu Kayak itu Terus Mental kita harus baik Mental kita harus baik Baik lah Jangan mendahuli takdir Dan yang terakhir Kita harus menerima takdir Betul Itu pelajaran mahal Yang paling sulit Kadang-kadang menerima itu Bahwa Segala sesuatu Allah yang ngatur Dan pengaturan Allah Pengaturan yang adil Pengaturan Allah Pengaturan yang mahabijaksana Pengaturan Allah Pengaturan yang berbasis Rahman dan Rahim Maka percayalah Terhadap skenario Allah itu Percayalah terhadap Apa yang telah Allah gariskan Gitu Mudah-mudahan Yakin Tugas kita hanya berikhtiar Kita tidak tahu hasilnya Kayak gimana Dan sebelum kita berikhtiar Terima dulu Apa yang menjadi Takdir Allah SWT Gitu Jadi Rumusnya terima Berikhtiar Berserah Bukan kebalik Kita kadang-kadang Ketiranya punya masalah Berserah Terserah lah Ikhtiar Canggak acan Belum gebelung Belum gebelung Belum gebelung Sudah Berserah Maka Terima dulu Takdir Allah Terima dulu Titipan masalah Titipan kebaikan Titipan apapun Mustahil bagi orang yang beriman Titipan-titipan itu Untuk menyiksa dirinya Bisa jadi untuk meningkatkan kualitas dirinya Kayak gini Ada satu panci Isinya air panas Ada orang yang kayak Telur Ketika dia awalnya Mudah pecah Dimasukkan ke air panas itu Kemudian Jadi Keras Ada orang kayak Wortol Tadinya Tadinya Teras Tadinya keras Kemudian dimasukkan ke air panas itu menjadi Lembek Ada juga orang kayak Kopi Ketika dia Dimasukkan ke dalam air panas Tidak merubah situasi apapun Ketika ada orang Yang Dia karakternya seperti kopi Atau seperti batu Dia dihadirkan masalah Kedalam Panci yang panas tadi Tidak membuat dirinya berubah Tetap peteras Tidak mendekatkan diri pada Allah Tidak membuat hatinya menjadi Lebih lunak Lebih lega dengan Tadinya Allah Enggak Karena tadinya takternya batu Ada orang yang Dia kayak Wortol Awalnya kuat Tapi ketika dititipi masalah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dimasukkan ke dalam air panas itu Kemudian jadi lembek Mulai lunak Tapi ada orang yang kayak telur Ketika dia awalnya lembek Masuk ke dalam Masalah itu kemudian Masalah itu kemudian Dia jadi Keras Maka disitulah Orang beriman seharusnya Allah menitipkan apapun kepada kita Seharusnya membuat hati kita Semakin yakin bahwa Allah itu ada Bahwa Allah itu mengatur kehidupan kita Gitu Han Keren Jadi telur ya Telur Harus kuat Kuat Jangan Kayak warta Betul Tulang lunak Itu melaki Di kulub Bina presto Melaki Sariha Baik Itu Han Sudah malam Ini sudah Wih setengah dua belasan Insya Allah Malam ini Han Aduh namunya Jadwal Ronda Meronda Merenda Baik Baik Terima kasih Sama-sama Han Semoga sehat Kapan-kapan saya nambung Kerema ikan Amin Insya Allah Diterimalah Dengan terbaik Dan semua bulan kita itu kan sebetulnya Intinya adalah untuk menasihati diri kita masing-masing Oke Terima kasih Mudah-mudahan Ada orang yang mendengarkan Selain dari kita Mudah-mudahan Dapat manfaatnya Amin Mudah-mudahan Baik terima kasih Siap Semoga sehat Ihan juga sama Keluarga sehat Amin Berkah rezikina Amin Dan Ya Allah ridho terhadap saya Allah ridho terhadap kita semua Amin Saya Diki Saya Ihan Kita Diki Assalamualaikum Wr Wb Wassalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb